Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagi orang yang melakukannya, kita doakan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang belum melakukannya, kita katakan kita bersangka baik mungkin dia adalah orang yang punya pertimbangan tentang dirinya. Takut terjerumus dalam ancaman untuk tidak bersikap adil ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demikian pula para akhwat dan ummahat. Jangan bersikap berlebih-lebihan dalam masalah ini seperti yang kita dengar. Sebagian orang ada yang bertanya. Ustadz bolehkah saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suami saya tidak ta'aduk? Sekarang masalah Anda berdoa. Sama dengan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah boleh seseorang akhwat ketika menikah? Dia mensyaratkan suaminya untuk tidak poligami. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Utyamiya boleh dan seterusnya. Karena ini merupakan haknya laki-laki tersebut. Berarti dia mengatakan iya. Maksudnya dia terima syarat tersebut berarti dia mengatakan iya. Saya bersedia untuk tidak memenuhi hak saya dalam masalah ini. Tidak melakukan hak saya dalam masalah ini. Tapi ketika satu saat dia berpikir untuk melakukannya. Kembali kepada istrinya. Sekarang dia mengatakan. Sekarang saya sudah hak saya ingin lakukan. Karena ini dibolehkan dalam agama. Boleh bagi suami untuk melakukan demikian. Cuma kembali kepada istrinya. Kalau dia ingin lanjutkan berarti lanjut. Dia terima. Kalau tidak berarti dipisahkan. Tapi tidak ada celahan bagi suami tersebut. Ini seperti penjalanan Syekh Uthaymin. Karena dia sekarang kembali kepada haknya. Dan subhanallah ini ada yang mempraktekannya. Sebagian di antara ustadz kita ada yang mempraktekannya. Diajukan syarat oleh calon mertuanya. Untuk tidak menikah lagi dia terima. Sampai-sampai kita merasa heran. Masya Allah seistimewa apa istrinya. Sampai dia mau berjanji seperti itu. Alakulihal. Terjadi yang seperti ini. Maksudnya. Ketika ini kita katakan. Anda misalnya berdoa seperti itu. Mungkin boleh-boleh saja. Cuma dasarnya itu apa? Kalau benci kepada syariah. Tidak menerima persyariatan masalah ini. Nah ini berhubungan dengan masalah iman. Berarti. Bukan masalah sekedar berdoa. Atau sekedar menyebutkan syarat tersebut. Karena kita tahu. Para ulama semua sudah sepakat. Orang yang menolak satu dari hukum Allah tidak menerima. Itu sama dengan menolak semua hukum Allah. Na'udzubillahimin dharik. Man kafarubih harfin minhu faqadaka farubihi kulli. Ini ucapannya Imam Ibu Nukudama. Kalau gak salah di mana? Di kitab. Lumatul Etikot. Barang siapa yang mengingkari. Satu huruf dari Al-Quran. Sama dengan mengingkari keseluruhannya. Sekarang. Kalau misalnya Anda berdoa seperti itu. Berharap seperti itu. Apa maksudnya? Bukankah dari pengharapan atau doa seperti ini. Seolah-olah Anda ingin mengatakan. Keadaanku lebih baik. Kalau ini tidak terjadi pada diri saya. Ini mendahului ketentuan Allah SWT. Siapa yang mengatakan itu lebih baik bagimu? Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Ditambahkan oleh Allah. Allah maha mengetahui. Senangkan kamu tidak mengetahui. Dalam urusan-urusan dunia yang belum jelas kebaikannya. Kita dianjurkan. Tidak memilih salah satu ketika kita ajukan permohonan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu akibatnya. Makanya di hadapan Allah itu kita tidak boleh bersikap. Seperti. Orang yang mengajak temannya untuk bermusyawarah. Bagaimana ya kalau saya melakukan seperti ini? Saya coba dulu melakukan seperti ini. Atau bagaimana begini? Orang bermusyawarah mengajukan pendapat. Karena sama-sama tidak tahu akibat dari kebaikan satu urusan. Tidak ada yang tahu. Di hadapan Allah SWT kita harus beradab. Kita meminta sesuatu yang terbaik berdasarkan pilihan Allah. Bukan berdasarkan keinginan kita. Karena keinginan kita banyak dipengaruhi oleh awal nafsu. Yang amaratun bisu selalu mengajak kepada keburukan. Apalagi kita tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Contohnya saat ini kita datang saja kepada seorang ahli. Taruhlah dokter spesialis. Mengkonsultasikan penyakit kita atau penyakit keluarga kita. Terus kita katakan, menurut saya mungkin obatnya ini dokter. Tapi yang saya ketahui begini harusnya dokter. Bagaimana caranya? Ini akan dikatakan kurang ajar. Padahal dokter pun tidak sempurna ilmunya. Dia hanya menganalisa atau mendiagnosa. Belum tentu juga menatangkan kebaikan. Ini di hadapan seorang ahli. Apalagi di hadapan zat yang maha mengetahui kebaikan kita. Jadi permohonan seperti ini. Saya katakan karena ini terjadi. Ada seorang yang bertanya. Dan seorang ustad yang ditanya langsung menjawab itu boleh. Karena itu jadi kebaikan bagi dirinya. Siapa yang mengatakan itu kebaikan bagi dirinya? Bisa jadi ini menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Terus kemudian kalau terjadi itu pada dirinya. Nah sudah. Dia langsung akan protes kepada Allah. Ya Allah kenapa ini dijadikan terjadi pada diriku. Padahal saya sudah berdoa kepadamu supaya tidak terjadi pada diriku. Akhirnya dia akan sangka buruk kepada Allah. Protes dengan ketentuan Allah. Tentu ini yang tidak, yang tidak kita inginkan. Tentu ini yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak. Terima kasih.